Hubungan antara menantu dengan ibu mertua itu bukan hubungan anak dengan orang tua, beda. Kalaupun dia kemudian ternyata ribut sama ibu kita, dia tidak mendapatkan dosa durhaka kepada ibu, enggak. Karena dia bukan anak kandung apa? Ibu kita. Tapi mungkin dia salah, mungkin dia berdosa, tapi bukan dosa durhaka kepada apa? Ibu orang tua, bukan. Tetapi tentunya sebagai seorang menantu yang baik, dia membantu suaminya atau membantu istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya. Misalnya saya punya istri, saya tahu orang tua istri saya masih hidup, maka saya dukung harus istri saya untuk baik kepada orang tuanya. Misalnya saya punya ibu masih hidup, istri saya harusnya dukung saya untuk berbakti kepada orang tua saya. Kalau saya berbakti kepada orang tua saya dengan bantuan istri saya, semoga istri saya juga dapat pahala berbakti kepada orang tua. Karena dia membantu saya Tapi seandainya istri saya durhaka kepada ibu saya Maka dia tidak mendapatkan dosa durhaka Faham? Karena dia bukan anak dari ibu saya Faham ya? Berusahalah hubungan yang baik Antara menantu dengan Mertua Terima kasih